Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anan aku sekalian, kita berjumpa lagi dengan pelajaran biologi kali ini. Hari ini kita akan membahas materi baru ya, tapi masih kompetensi dasar 3.10, yaitu tentang sistem koordinasi. Tapi yang kita akan bahas pada kesempatan ini yaitu sistem INRA. Nah, seperti biasa, sebelum kalian PJJ dengan ibu, tentu kalian harus sudah meringkas materinya. Berarti videonya harus sudah disimak, juga modulnya harus dibuka, dan game kahutnya juga harus dicoba dipelajari latihan soal. Dan semuanya nanti ada di link deskripsi pada video ini. Oke, anakku sekalian, kita mulai. Ibu akan bahas tentang sistem INRA. Dan PPT-nya juga nanti akan ibu berikan pada kalian di kolom deskripsi. Nah, sistem INRA ini merupakan bagian dari sistem koordinasi. yaitu KD 3.10. Kenapa sistem INRA, materi biologi sistem INRA ada dalam satu KD? Karena memang merupakan alat yang terkoordinasi. Jadi, bekerja dengan adanya sistem SARAP, dipengaruhi sistem hormon, dan sistem INRA bisa bekerja dengan baik. Begitu. Nah, kompetensi dasar yang 3.10 itu ya tadi menganalisis hubungan penyusun organ sistem koordinasi, mengaitkan dengan proses koordinasi, menjelaskan peran SARAP, hormon, dan INRA dalam proses regulasi dan gangguan fungsi tubuh. Nah, tentu tujuan pembelajaran melalui belajar daring, karena kita sekarang masih daring, menggunakan video, media interaktif. Jadi, ibu akan juga merkomunikasi melalui WhatsApp group, melalui Google Classroom, melalui YouTube di media sosial ini untuk menganalisis hubungan jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi dengan mengaitkannya dengan fungsi regulasi dan gangguan fungsi pada sistem koordinasi ini. Nah, sistem koordinasi memang ada sistem SARAP, ada sistem hormon, dan sistem INRA. Kita sudah bahas sistem SARAP, sistem hormon, dan sistem INRA merupakan pembahasan bagian kelima. Nah, kita akan bahas satu persatu. Sebenarnya ada empat macam INRA, tapi pada tubuh kita ada lima organ yang punya kemampuan untuk menerima rangsang atau bisa mengenali dunia luar. Dimulai dari nomor satu ini, nomor satu menunjuk keempat. Padahal nomor satu sendiri kulit, dia punya kemampuan menerima rangsang secara fisika. Misalnya sentuhan panas, dingin, sakit. Kan kalau dicubit itu bukan panas dingin ya, tapi sakit. Dielus atau ditampar yang keras, itu kan ada tekanan yang tinggi. Fotoreseptor, mata menerima rangsang cahaya. Kemoreseptor, ya lidah. Lidah menerima rangsang jatimnya. Termoreseptor, penerima rangsang panas atau temperatur, ya termasuk tadi kulit hidung juga termoreseptor. Karena hidung itu menerima udara. Udara itu dirasakan suhunya. Lalu di dalam hidung sendiri ada alat untuk menstabilisasi. Jadi menetralkan suhu. Lalu audireseptor, yaitu penerima rangsang suara. Mohon maaf ada gangguan. Oke, anak-anak sekalian mudah-mudahan di masa pandemi ini kita selalu bisa menjaga kesehatan. Terutama kalian ya, bisa tetap sehat dan semangat PJJ. Oke, kita akan bahas satu persatu pada mekanoreseptor. Pada kulit ini ada lima reseptor atau ujung sarap sensorik yang dia itu akan bisa menerima rangsang dari luar. Jadi sebagai pengindra. Yang nomor satu ini, sentuhan. Karena yang menemukannya seorang ilmuwan namanya Meissner, maka reseptor untuk sentuhan ini diberi nama korpus Meissner. Yang kedua, rasa panas. Ini disebutnya rupini. Yang ketiga, rasa sakit. Merkel. Yang keempat, tentang dingin. Krause. Dan kelima, reseptor tekanan. Paterpas ini. Dari kelima reseptor ini, yang agak sedikit kalian mungkin mudah untuk melihat. Pertama, ini. Reseptor Paterpas ini ada di dermis paling bawah. Yang kedua, untuk Merkel, rasa sakit. Ada di epidermis. Nah, sedangkan yang sentuhan, sentuhan itu agak atas ya. Sebenarnya yang agak tengah-tengah itu ya panas dan dingin. Agak tengah-tengah. Tapi yang paling penting tentu ya bisa juga melihat bentuk. Karena kadang ada soal di ujian nasional itu memperlihatkan reseptor apa gitu. Yang paling mudah tadi yang kalian bisa identifikasi, yang di epidermis itu rasa nyeri. Yang paling bawah itu Paterpas ini tekanan. Yang di tengah-tengah itu panas, dingin. Dan sentuhan itu agak nempel ke epidermis. Oke anakku sekalian, bagaimana kalau kulit kita itu mengalami masalah? Bisul, kudis, eksim, kurap, herpes, penyakit-penyakit kulit, jerawat, melanoma, atau pergantian warna. Apakah reseptor ini masih berfungsi? Ya tentu masih ya. Orang bisul itu kalau disentuh dengan panas, pasti dia masih apa namanya, gerak refleks. Jadi kerja indra peraba ini tidak terlampau, terpengaruh oleh berbagai macam penyakit yang berhubungan dengan kulit. Nah sekarang bagaimana sih proses kita itu merasakan sesuatu yang panas, dingin? Nah ini lebih kepada gerak refleks. Karena semua proses yang distimulasi kepada kulit kita, atau stimulus yang menempel pada kulit kita, panas, dingin, itu kan sentuhan, itu tidak usah mikir kita. Jadi kalau dikasih panas, misalnya besi panas, atau rokok panas kadang, kita tidak melihat, tapi pada saat tempel langsung tangan kita menghindar, itu namanya gerak refleks. Nah kalau gerak refleks otomatis memiliki jalannya impul dimulai dari stimulus, reseptor. Nah reseptor itu tadi ya, yang korpus yang ada di dalam kulit, yang ada di atas, yang ada di bawah. Nah dia itu sebenarnya ujung dari sarap sensorik. Nah lalu tentu sinyal dari rangsangan sarap ini akan dibawa ke serabut sensorik neuron sampai ke sum-sum tulang belakang. Di sum-sum tulang belakang ada neuron lain, neuron penghubung, association neuron. Dan tentu tidak perlu dipikir oleh otak dulu untuk respon ini. Langsung dikirim jawaban ke sarap motorik yang membawa neuron motorik, langsung sampai ke sarap, ujung sarap yang efektor. Harus langsung respon. Jadi kalau tadi kulitnya kena, ya langsung bergerak untuk menghindar. Itulah proses bagaimana alat perabak bekerja. Lebih kepada gerak refleks. Nah sekarang indra mata. Indra mata kita juga ini termasuk alat koordinasi loh. Dia itu merupakan alat yang dapat menghindar. Menerima rangsang dari luar, alat penerima rangsang dari luar dalam bentuk cahaya, lalu dikirim ke sistem sarap. Nah sistem sarap lalu menuju ke otak, karena kalau melihat itu sadar. Jadi tidak ada melihat tidak sadar, langsung ke otak. Di otak dikirim lagi ke neuron motorik, langsung kita bisa melihat. Karena proses jalannya rangsang akan berakhir di sistem sarap, di optik, terutama di daerah cerebrum. Otak besar bagian belakang yang disebut dengan area posivitalis. Nah sekarang kita lihat anatomi dari organ mata ini. Yang pertama sekali yang di luar ini, ini kita sebut dengan kornea. Mungkin kalian pernah dengar ada orang yang mengalami kebutaan, lalu donor kornea. Jadi kornea ini ya fungsinya tentu menerima stimulus dalam bentuk cahaya. Kalau di rumah mungkin ini lebih tepatnya kepada jendela rumah kaca kita. Kita di dalam rumah tidak akan melihat apa-apa di luar rumah kalau tidak ada kaca jendela. Nah kalau kaca jendelanya agar kotor, banyak apa namanya debu, nggak bakal melihat kan? Sama, begitu juga. Jadi kalau kornea kita itu berdebu, dalam arti di sini mungkin lebih kepada jat-jat makanan. Ada yang protein nempel di sini, gitu kan. Bisa juga kotoran, debu-debu tadi jalanan yang menyebabkan teriritasi dan merah. Ya gue mengganggu juga. Kalau yang protein di kornea, ya namanya katarak ya. Di kaca jendelanya, kaca jendela mata kita itu kotor. Nah kalau kornea sudah bisa menangkap cahaya, cahaya itu lalu akan dilanjutkan, bergerak nih. Melalui yang putih ini, ini cairan. Namanya cairan aqueous humor. Jadi cairan hormon yang dilewati oleh cahaya. Nanti sampai ke warna hitam ini, pupil. Pupil ini lubang. Lubang yang bisa membesar dan bisa mengecil. Dia membesar saat ya cahaya normal. Tapi saat cahayanya tinggi, dia mengecil. Jadi kalau mata kita disorot dengan cahaya, maka kita akan mengerjit ya, mengecilkan pupil gitu. Oke, setelah cahaya itu melewati pupil, lalu ya ditangkap oleh ini namanya lensa. Nah, lensa ini lebih kepada cermin. Jadi setelah cahayanya masuk ditangkap oleh cermin, lalu cermin inilah yang akan melanjutkan atau meneruskan cahaya tadi melewati cairan yang besar ini nih, rongga mata namanya pitreous humor. Jadi cairan vitamin lah, jat-jat makanan, pitreous. Nah, ini akan lewat. Nah, sampai di retina. Ini ada retina nih. Jadi ini ada layar. Jadi kalau isilah orang tonton film, ada proyektor, ada mesin proyektor, lalu dikirim menuju ke layar proyektor. Nah, layar proyektornya ini nih, retina. Nah, di retina ini ada sel-sel. Sel-sel yang bisa menerima cahaya. Ada sel yang berbentuk batang, baksil. Ada sel yang berbentuk lucut atau konus. Nah, sel ini berbagi tugas. Ya, kalau yang lucut, sel untuk menerima cahaya lebih terang, kalau baksilus yang lebih erduk. Nah, nanti setelah retina itu menerima cahaya, menerima gambar yang dikirimkan oleh lensa, akan dilanjutkan ke syarab optik. Bisakah bayangan benda atau cahaya yang ditarik atau yang bergerak itu menuju ke langsung ke titik syarab. Ya, jadi dia ke sini. Ya, bisa aja ya, sebagian ke sini ada ke sini. Nah, kalau yang sampenya di sini, ya kita akan tidak melihat, karena di situ tidak ada sel-sel yang punya kemampuan menerima rangsang dalam bentuk bayangan benda. Bintik buta namanya. Jadi, ada sensasi buta. Oke, anak-anakku sekalian, kita lihat yang lainnya. Ini ada otot. Tentu otot fungsinya untuk menggerakkan bola mata, sehingga kita bisa melirikan kanan-kiri. Jadi, seklera itu untuk melindungi mata. Jadi, kalau kamu melihat mata kamu, ada warna putih kan. Warna putih kanan-kiri, itu seklera. Di tengahnya ada bulatan hitam. Ya, itu namanya iris. Itu pigment warna mata. Terus di tengah-tengahnya ada lubang hitam. Itu namanya pupil. Di bawah seklera itu ada koroid. Koroid. Nah, dia ada lapisan yang banyak koroid. Pembuluh daranya. Di situlah jat-jat makanan di bawah. Karena pembuluh daranya itu tadi membawa oksigen, membawa jat makanan. Nah, di bawahnya ada lapisan lagi, ada layar lagi. Namanya retina. Oke, sudah dibahas sedikit ya. Nanti kalian bisa lihat modulnya. Nah, ini fungsi-fungsi dari organ mata. Nah, pada daerah retina. Retina menerima bayangan. Badan silia menyokong lensa yang mensekreksi aquasumor, bintik buta, sarap mata, sudah ibu terangkan semua. Silakan kalian boleh baca lagi. PPT-nya nanti juga akan ibu kirim di link deskripsi. Nah, jadi kalau disimpulkan bagaimana proses melihat ada cahaya. Cahaya di sini tentu ada benda. Dengan cahaya karena mata itu bisa menerimanya adalah reseptor cahaya. Lalu masuk ke kornea, tadi yang ibu gambarkan sebagai jendela rumah. Langsung mengarah ke pupil, lubang kecil, langsung ke lensa, ke bintik kuning. Bintik kuning itu layar. Di layar itu ada sel-sel, sel-sel yang onus tadi, yang baksilus. Lalu ke impulseptorid, ke cerebrum. Cerebrum di sini, cerebrum itu kan ada lima area. Khusus untuk melihat namanya area osifital. Khusus melihat. Lalu kita bisa melihat. Karena di cerebrum ini akan diterjemahkan bendanya seperti apa. Melihat. Oke, anak-anakku sekalian silahkan dihafal dan diingat diagram ini. Kelainan pada mata apa saja? Ya, rabun jauh, miopi. Rabun dekat, hipermetrog. Rabun senja, astigmatisma, buta warna, glukoma, konjunktivitis, katarak. Mungkin kalau rabun jauh, banyak ya kalian, anak-anak SMA, sudah tidak bisa melihat jauh. Berarti kalau tidak bisa melihat jauh, itu benda, bayangan benda, kalau benda aslinya jauh dari bola mata kita, kita tidak bisa melihat, terlampau jauh. Sehingga bayangan yang di bawah lensa tidak sampai di retina. Tidak sampai di retina ya. Jadi, kita harus agak dekatkan. Kalau rabun dekat, kebalikan berarti ini. Bayangannya di dekat mata kita tidak kelihatan. Jadi, bayangannya mungkin melebihi retina. Jadi, jatuh di belakang retina. Di belakang retina berarti tidak di layar, jatuhnya itu. Jadi, bendanya harus ditarik ke depan sedikit. Kalau rabun senja, ini hubungannya dengan fungsi sel konus dan sel baksilus. Tidak bisa berfungsi dengan baik, terutama di sore hari. Kan di sore hari itu cahaya semakin redup. Nah, kalau semakin redup, berarti harus ada sel dari retina, yaitu sel baksilus yang punya kemampuan untuk menerima dengan baik. Ternyata dia tidak bisa berfungsi. Padahal itu sudah tugasnya. Menerima cahaya redup. Nah, penyebabnya adalah hormon. Jadi, kalau seseorang itu kekurangan hormon, yaitu vitamin A. Vitamin A yang bisa membangun atau membentuk hormon namanya iodoksin. Nah, jika hormon ini kurang, maka sel baksilus tidak bisa berfungsi dengan baik. Sedangkan astigmatisme itu lebih kepada lensa tidak merata. Jadi, lensa itu kalau kita anggap sebuah cermin bulat, dia cacat lensanya itu. Sehingga dia tidak bisa mengirimkan ponoreseptor atau cahaya yang membawa bayangan benda dengan sempurna. Karena di lensanya sendiri termasuk banyak lekukan. Nah, kalau buta warna, lebih kepada tentu kemampuan dari sel konus dan sel baksilus ini memang secara genetik tidak mampu. Jadi, bukan penyebab dari lingkungan. Sejak genetik, dia tidak bisa membedakan warna. Terutama warna-warna sekunder. Kayak hijau, warna ungu. Kalau warna putih, hitam, merah, masih bisa. Ini kalau warna hijau, tidak bisa. Kalau glucoma, lebih kepada sistem syarab. Jadi, kalau kita ada cahaya, benda di depan mata kita akan kelihatan. Karena cahaya tadi akan mengantarkan bayangan tadi ke mulai dari kornea. Langsung ke pupil, langsung ke lensa, langsung melewati rongga mata, cairan vitrius humor, sampai ke retina. Nah, di retina ini sudah ada bayangan bendanya. Langsung di situ ada onoreseptor. Reseptor cahaya. Jadi, ada syarab sensorik yang ujungnya ini dia bisa menerima bayangan benda. Nah, sistem syarabnya itu lemah. Tidak berfungsi dengan baik. Sehingga bayangan benda yang tadinya sudah di retina oleh syarab optik itu tidak sampai ke otak besar kita. Jadi, ada masalah pada sistem pengiriman impul di ponoreseptor. Jadi, karena syarabnya ya. Sedangkan konjunktivitis adalah lebih kepada infeksi atau luka yang terjadi pada cairan konjunktiva. Cairan konjunktiva itu cairan yang terdapat di kornea mata kita. Contohnya mungkin ada infeksi virus. Jadi, sakit mata lah gitu. Konjunktivitis itu. Atau juga mungkin ada apa ya apa ada debu atau ada asap yang perih. biasanya kalau kita berpergian naik motor terus ada asap hitam lalu kena mata kita yang langsung perih. Karena cairan yang melindungi kornea itu terinfeksi atau terkena paparan racun. Ya, perih. iritasi jadinya ya. Nah, kalau katarat lebih kepada makanan makanan yang kayak makanan kalau di pembuluh darah kalau sudah kebanyakan kayak sampah. jadi makanan yang membawa jad makanan yang harusnya diedarkan ke seluruh tubuh juga ke mata tahu-tahu dia malah menempel atau lebih kepada mengumpul di kornea dan tidak mau bergerak. Jadi, pembuluh darahnya di situ banyak jad makanan diantaranya protein. Ya, akan menutupi menutupi cahaya yang akan masuk ke daerah pupil. Apalagi kalau penumpukan proteinnya persis di daerah pupil yang akan melanjutkan cahaya dari kornea ke pupil dan ke lensa. Kalau proteinnya tertumpuk di situ ya pasti kita mengalami kebutaan. Dan kalau proteinnya ini tidak diangkat tidak disobek bisa dikatakan ya kornea sendiri akan pecah. Jadi, kornea yang terbebani dengan jad-jad makanan itu akan pecah. Jadi, jendela kita yang sudah banyakan kotoran air, debu segala macam tidak bisa berfungsi. Kaca juga. Nah, itu menyebabkan kita jadi tidak melihat. Itu namanya katara. Oke, anak-anak mudah-mudahan memahami ya. Nah, ini nanti dibaca. Tadi sudah ibu terangkan sih. Aku baca aja. Nah, kita masuk ke indera pengecap. Indera pengecap itu lidah ya. Dia merupakan kemoreseptor. Karena dia bisa mengenali jad kimia. Terutama dominasi rasa. Nah, ini ada warna biru yang di belakang pangkal lidah. Ini akan merasakan rasa pahit. Nah, di pinggir banget ya. Sampai ke depan asin. Paling ujung manis. Tengah pinggir asam. Itu dominasi rasa. Kalian boleh melakukan eksperimen dengan menyiapkan mungkin batrawali ya yang pahit itu ya. Jamuk. Lalu asam, cukup, mungkin garam, gula. Silakan ambil cotton bud, tempelin, coba. Di area mana dominasi akan tampak berbeda. Nah, kalau di tengah bagaimana? Sebenarnya di semua area bisa merasakan rasa-rasa aroma pahit, asam, asin, manis, cuman dominasi. Jadi, kalau kamu menicipin garam di sini, di ujung ya bisa juga sih. Cuman, kamu boleh dua-duanya coba, mana yang lebih dominan ujung ini, kasih rasa manis. Di dominasi ya ya. Nah, di lidah juga terdapat ujung sarap. Namanya papila. Papila itu ujung sarap. Ada papila sirkum palata. Ya, sirkum palata itu hanya berbentuk bundar-bundar gini. Menyusun seperti huruf F. terbalik di belakang lidah. Ya, setiap orang ada lah ini. Yang kedua, papila pungi pormis. Pungi pormis, ya jadi kayak jamur. Itu, kan jamur kancing itu. Ya. Pili pormis ini, ya kayak jamur, ada yang mengatakan kayak palu, terletak di sisi lidah dan ujung lidah. Jadi, di ujung lidah daerah sini, di sisi lidah, gitu ya. Ini, di situ ada sarap. Sarap-sarap yang bisa menerima chemoreseptor tadi. Ada juga yang pili pormis. Pili pormis itu dia berbentuk garis atau benang-benang yang halus. jadi kayak parit itu benang halus, Di situ juga ada ujung sarapnya. Jadi, di lidah kita juga ada ujung-ujung sarap yang akan menerima rangsang kimia sehingga kita bisa melihat ada di dominasi rasa. Nah, prosesnya tentu kalau lidah berfungsi untuk mengindra rangsang dari luar secara sadar otomatis. Dari mulai adanya impul kimia, kita makan permen misalnya kita cicipi di lidah, lalu reseptor indah di bagian lidah. Sebenarnya di seluruh lidah ini merasakan manis, cuman yang tadi dominasi di ujung ya. Lalu sarap sensorik, jadi ujung-ujungnya kan ini-gini, ada yang papila, poliformis, pingipungipormis, piliformis, gitu kan. Nah, dia akan melanjutkan, disini karena disitu ada ujung sarap, melanjutkan semua rangsang tadi perjalanannya menuju otak. Nah, di otak ini ada sarap motorik, ya, di efektornya tentu otot lidahnya ya, otot lidahnya akan merasakan manis, gitu. Oke, anakku sekalian, itulah indera kita yang ketiga ya. Nah, gangguan pada indera pengecap ada hipogesea, yaitu penurunan kemampuan untuk mengidentifikasi rasa manis, asam, pahit, dan asin. Itu lebih kepada fungsi sarapnya yang menurun ya. Digesia itu suatu kondisi di mana lidah merasakan rasa busuk, asin, sensasi rasa tengik, logam yang bertahan dalam mulut. Ya, karena infeksi, pasti rasa itu jadi berubah karena ada pengaruh dari jad kimia lain. Nah, ini penyakit-penyakit pada lidah ya, ada karena jamur, karena ada kuman bakteri, ada kanker mulut, ada perih, sindrom, sindrom itu ya karena apa, mungkin infeksi, sistem sarap, jadi banyak faktor nih, jadi lidahnya perih gitu ya. Ada lidah hitam dan berbulu, itu pasti karena jamur, ada glossitis atropi, mengalami ya, tidak berfungsi dengan baik. Jadi, kalau penyakit-penyakit ini ada di dalam lidah, ya, dominasi rasa akan mengalami masalah. Nah, bisa ke hipogesia, bisa ke dysgesia. Jadi, makanan itu enggak enak gitu. rasanya, karena berbagai penyakit ini. Nah, merasakan makanan itu juga sarap sadar yang bekerja ya. Pokoknya tadi sudah dijelaskan, pada saat kita mengalami masalah di lidah, masalah-masalah ini, penyakit-penyakit ini, ya, akan timbulnya tadi tidak dominan untuk merasakan rangsang kemoreseptor atau kimia atau bahkan ada kimia lain dari infeksi, jadi rasanya jadi enggak enak. Oke, kita masuk ke hidung. Indra penciuman. Hidung ini bisa dikatakan sebagai indra atau reseptor yang bisa mencium bau atau kemoreseptor. Juga bisa ini adalah untuk tadi rangsang panas bisa karena hidung juga di daerah ini di daerah rongga hidung konka ini bisa mengatur suhu. Nah, semua jad kimia yang dari luar masuk ke dalam hidung nah, suhunya tadi diatur kalau udara itu kan lebih kepada ada gas ya oksigen lalu masuk ke sistem tenggorokan tetap jad-jad kimianya itu akan di deteksi atau di indra oleh sarap olfaktori nah ini silia nah sel reseptor dari ujung sarap sensorik ini nih dia bisa mendeteksi bau ada bau aroma wangi aroma busuk aroma apa lagi ya mungkin aromatik original kan kita bisa kan membedakan macam-macam minyak wangi ya nah itu ada sel reseptornya di hidung namanya sarap olfaktori nah sarap olfaktori ini nanti dia bergerak ke ujung sarap terus nanti langsung akan menuju ke otak kita karena mencium bukan pekerjaan refleks tapi pekerjaan otak ya lalu dari otak dikirim lagi baru kita bisa menyadari wangi gitu kan jadi ada sarap-sarap olfaktori ujung sarap olfaktori nah inilah prosesnya dari hidung terus ke ujung sarap olfaktori seperti ini ya terus menuju ke sistem sarap ini diagramnya epithelium olfaktori mukosa olfaktori sarap olfaktori talamus talamus itu adalah sistem sarap di otak kita yang menerima semua rangsang yang masuk lalu ke hipotalamus nah lalu ke otak cerebung yang menerjemahkan langsung ke daerah olfaktori gangguan pengciuman apa saja hiposmia kurang mampu mencium bau hiperosmia lebih pekat terhadap bau-bauan wah ini hebat dong ya lebih sensitif anjing itu termasuk hiperosmia dia dia lebih pekat terhadap bau sinusitis yaitu radang tulang tengkorak di sekitar hidung wah ini ini biasanya ya tadi kalau udah sinusitis jadi ada semacam infeksi di rongga hidung nah ini akan menyebabkan sarap pembau olfaktori tidak bisa berfungsi dengan baik polip yaitu gangguan pembengkakan jaringan yang terjadi di dalam hidung dan mengeluarkan banyak cairan juga ini juga mengganggu penyakit di daerah indera penciuman ya ada pelu renitis alergika ya renitis itu berarti mengalami infeksi karena faktor makanan jat-jat tertentu alergika sinusitis polip hidung hidung tersumbat anosmia dinosmia ya anosmia dinosmia tidak bisa membau atau membau terlampau kuat nah ini indera pendengaran jadi ini adalah alat indera yang terakhir organ indera pendengaran ini dibagi tiga nih ada bagian luar yang tampak luar yaitu daun telinga ini ada yang telinga tengah nah ini ada yang telinga bagian dalam sistem sarapnya nah kalau ada gelombang suara ini akan ditangkap oleh daun telinga ini makanya ini bentuknya khusus ya dia punya kemampuan untuk mengumpulkan gelombang suara lalu masuk ke saluran telinga nah disini ada gendang telinga atau membran timpa kayak kita memukul sebuah gendang maka kulit gendang akan bergetar nah getarannya ini akan disalurkan menuju tulang-tulang pendengaran ada malius inkus tapes tulang martil landasan sangurdi jadi jadi bentuknya kayak bentuk martil bentuk palu landasan ya kayak saluran panjang sanggurdi ya itu kayak apa tuh kayak bentuk u nah tulang-tulang ini berfungsi sebagai alat penghantar gelombang suara jadi alat konduktor jadi melanjutkan gelombang suara gelombang longitudinal gelombang suara bagaimana kalau tulang-tulang ini keropos kan penumaan orang sudah tua kan mengalami pengeroposan tulang yaudah otomatis berarti gelombang suara yang tadi sudah digetarkan oleh gendang telinga tidak bisa dikonduksikan tidak bisa diantarkan oleh tulang-tulang keropos karena tulangnya sudah kosong maka otomatis itu akan tuli jadi orang-orang yang mengalami pengeroposan tulang efek sampingnya bisa tuli juga karena ada kemungkinan tulang-tulang pendengarannya menjadi tidak bisa menjadi konduksi yang baik tetapi kalau masih normal sampai di sanggurdi atau distapes dia akan sampai di rumah siput anak bentuk siput koklea ya nah dia akan masuk di sini ada cairan sebenarnya di rumah siput ada cairan cairan hormon penerima atau yang melanjutkan proses berjalannya impul sarap dari gelombang longitudinal nah di sini di dalam kopea ini ada sarap nah ada sarap ada reseptor reseptor tentang gelombang tadi ya auditori reseptor auditori nah lanjut nanti dilanjutkan ke sistem sarap pusat atau kotak lalu di jawab nah kalau gelombangnya kelompok tinggi dentuman itu kan pasti getarannya tinggi nah kan tidak dibutuhkan semuanya oleh untuk mendengar tidak dibutuhkan nah ini disalurkan dentuman itu ke pembuluh ektasius ini adanya di mulut kita jadi dari telinga ke mulut makanya kalau kamu lagi apa namanya mengorek ya mengorek obang telinga ada yang suka ngacai 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 itu artinya mulutnya terngangak dan keluar air itu berarti ada apa ya sensasi apa asin apa ya ada kenyumatan tersendiri atau ya yang pasti kalau mendengar suara yang kenceng maka mulut kita harus terbuka kenapa supaya gendang telinga kita tidak pecah karena langsung getarannya disalurkan melalui pembuluh ektasius jadi kalau bagaimana kalau orang yang mengalami sakit panas yang lama bisa jadi akan membuat masalah pada koklea jadi cairan di koklea mengering itu juga bisa menyebabkan tuli karena gelombang suara yang dibawa oleh tapes harusnya sampai di koklea kokleanya kering cairannya ini juga akan sulit untuk sampai di sarap auditory jadi banyak sekalian anakku sekalian yang menyebabkan tuli bisa jadi pecah gendang telinga bisa jadi karena tadi osteoporosis mengeringnya cairan pada koklea gitu atau mungkin banyak tai kuping tai telinga pejat serumen disini menutupi gendang telinga jadi gelombang suara mau masuk kesini susah eh ternyata disini ada kotoran yang yang berat itu juga bisa menyebabkan tuli nah ini fungsi-fungsi yang udah ibu terangkan tadi ya anak-anakku sekalian nanti silahkan dibaca kembali nah proses mendengar tuh dari getaran suara daun telinga saluran telinga membran telinga membran telinga itu membran timpani ya lalu tulang-tulang pendengaran martin landasan sanggur di telinga dalam tingkap kopal yang akan masuk ke rumah siput di rumah siput ada saluran vestibular kanal timpani jadi saluran timpani itu yang tadi air ada cairan yang mengental ya kayak jeli kanal tengah dasar koklea sampai Sel-sel selabut, sel-sel selabut di sini berarti adalah ujung sarap auditory. Lalu membran tektorial basiler, organ korti. Nah, organ korti ya ini ujung sarapnya ya, sama lah berada di situ. Sel-sel sarap auditory otak. Nah, tadi sudah ibu terangkan juga ya, tuli konduktif, tidak salurannya tersumbat karena kotoran atau tanah. Tuli sarap adalah tuli akibat kerusakan pada koklea organ korti, sarapnya mengalami kerusakan. Tuli konduktif juga tadi termasuk adanya tulang-tulang yang mengalami kropos atau osteoporosis, otitis, radang-radangan tenggorok karena adanya salur ektasius. Jadi, luka di daerah mulut atau ada masalah di mulut, itu kekuping juga tidak bisa mendengar. Motion sickness, mabuk perjalanan, gangguan, vestibula, keseimbangan karena rangsang secara terus-menerus. Jadi, pada telinga itu ada al-keseimbangan. Nah, ini nih, ini al-keseimbangan. Di sini ada otolit, ada batu-batu kecil. Batu-batu kecil ini akan bergerak seiring dengan tubuh kita. Ya, tubuh kita bergerak sedikit pun ini bergerak, maka jadi keseimbangan. Nah, kalau tubuh kita bergeraknya kencang, ya berarti batu di sini juga akan bergerak kencang. Jadi, kalau di gempa bumi itu alat termograf ya, apa seismograf. Jadi, kalau gempanya sedikit, ya akan ada tulisan gitu, ada garis-garis. Sama, makanya orang kalau naik mobil yang bergeraknya terlampau cepat, otolit yang ada di al-keseimbangan akan bergerak sangat cepat. Dan itu akan langsung syarab itu merespon dengan pusing. Makanya, ya tadi menyebabkan mabuk. Jadi, pusing. Oke, anakku sekalian, itulah materi kita tentang sistem Indra ya. Jadi, kalian silakan nanti lihat lagi video ini. Boleh PPT-nya dilihat, nanti ibu kirim ke deskripsinya. Nah, boleh dengarkan penjelasan ibu. Nanti juga harus dibuka juga modulnya. Modulnya juga akan disertakan. Juga nanti game kahutnya juga harus dikerjakan. Nanti ada game kahut tentang materi Indra. Oke, anakku sekalian. Walaupun PJJ, kalian harus tetap semangat. Karena bahkan, walaupun tidak ketemu dengan guru, kalian bisa lebih pinter loh. Karena biologi itu cukup kalian membaca. Jika menyimak, membaca, semuanya sudah kamu lakukan. Lalu, konfirmasi dengan guru. Tanya jawab, diskusi kelompok saat PJJ. Insya Allah itu tidak akan mengurangi kemampuan kamu saat kamu tes di perguruan tinggi atau tes ujian nasional. Oke, gitu saja harapkan aku sekalian. Maafkan atas segala kekurangan. Dan semoga ada manfaatnya materi ini. Ibu akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.